Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bintang mualaf dimanapun berada berjumpa kembali di bintang mualaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah sahabat untuk kesempatan kali ini kita akan tunjukkan sebuah video ya sebuah video pernyataan yang menyatakan bahwa memang Adi Armando itu kebal hukum ya ada sebuah video yang ingin saya tampilkan nanti dimana disitu memang menunjukkan bukti atau artikel menurut pengakuan Adi Armando sendiri bahwa Adi Armando ngaku memang kebal hukum Nah seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya Baiklah untuk video tersebut mari kita coba saja tak ada asap jika tak ada api tak ada kemarahan yang meluat jika tak ada narasi yang mengandung kontroversi bukan satu atau dua kali Adi Armando mengeluarkan pernyataan yang kontroversial mulai dari tak ada perintah selat lima waktu dalam Al-Quran azan tidak suci Allah bukan orang Arab hingga stop penyelenggaran haji dan umroh karena dinilai pemborosan namun anehnya hingga hari ini ia seolah kebal hukum ini diakui langsung oleh dirinya bahwa sudah 10 kali dilaporkan ke polisi tapi ya tak pernah ditangkap ketika laporan demi laporan tak kunjung di follow up maka masa aksi 11 April yang sepertinya sudah menyimpan akumulasi kemarahan seolah menemui momen yang pas untuk mencari keadilannya sendiri tentu main Hakim sendiri bukanlah hal yang bisa dibenarkan tapi terus-menerus digelontorkannya narasi kontroversi juga bukan hal yang seharusnya dibiarkan dan bukankah dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum tanpa ada pengecualian jika pasal ini benar-benar merupakan asas penting dalam suatu negara hukum sepertinya tak akan ada istilah manusia kebal hukum dan kita juga berharap tak akan ada lagi kisah tragis ade Armando-ade Armando lainnya yang harus babak belur karena pengadilan jalanan nah menurut kamu gimana nih Sehebatnya Fir'aun akan tenggelam juga Sehebat-hebatnya Raja Namrud akan dengar juga Sehebat-hebatnya Dajjal akan hancur juga Sekebal-kebalnya ade Armando terhadap hukum Masa yang ditimpani Allah bisa berkata apa saja kepada orang yang bingkar mengkina Islam Ini adalah hukum yang nyata yang diberikan yang diberikan mata untuk semua bahwa Allah bisa saja dengan mudah menghancurkan orang yang sering dan gemar hobi mengkina agama Islam Padahal mahasiswa itu di briefing Eh kau boleh ngomong kayak gitu Tapi saya ingatkan Kau pernah dengar ada istilah sebab-akibat Jadi gini Apa yang mungkin dirasakan dia sekarang Itu adalah akumulasi atas sebab dan akibat yang dia ucapkan atau katakan selama ini Terutama terhadap orang Islam Terhadap umat Islam Dan Kepada Al-Quran Yang saya ingat contohnya Itu kau lihat coba di YouTube atau di mana Nah yang dia katakan salah satu tentang Al-Quran Tidak ada katanya Dalam Al-Quran diperintahkan untuk sholat wajib 5 waktu Kemudian orang Islam marah Dilaporkan Tapi kau tahu nggak Dia Ya Dengan kelompok-kelompoknya itu Contoh misalkan ya Siap bujanda Jenis siregar Ada nggak Diproses Dilaporkan Dilaporkan Tapi kan tidak ada Disitulah orang marah Ya Kejadian kemarin salah-salah Betul Tetapi Kau juga harus berpikir Kenapa sebab sebega gitu Saya pribadi sebagai orang Islam ya Yang marah sebenarnya Ini Jadi kau jangan merasa membela Terus menyalahkan orang lain Meskipun itu salah Ya Tapi kau harus tahu Yang saya bisa bilang dari pertama tadi Ada sebab Ada yang kebut Ya Pikirkan itu Sentai Kamu Tidak Sub indo by broth3rmax